Halo pencinta militer tanah air selamat datang di channel nyaris terkenal Rusia akan menghadirkan versi ekspor ketempur siluman Su-57 Atau yang dikenal sebagai Su-57E di pameran udara Max Airshow 2019 Selain itu juga akan ditampilkan pesawat angkut militer terbaru yaitu IL-112V Sebagaimana dilaporkan oleh Sputnik, CEO Rosomron Export mengatakan di Max Airshow 2019 Produsen Rusia akan menghadirkan hal-hal terpanas dan paling ditunggu-tunggu dalam beberapa tahun terakhir Termasuk pesawat tempur multiguna generasi kelima Su-57E dan pesawat angkut militer ringan IL-112V Rosomron Export siap untuk menghadirkan pesawat ini ke mitra luar negeri Dan untuk membuka halaman baru dalam mempromosikan sistem penerbangan ultramodern ke pasar global Rosomron Export menetapkan bahwa semua dokumen yang diperlukan untuk mengekspor Su-57E dan IL-112V sudah siap Dan pesawat sudah bisa ditawarkan kepada pelanggan asing Dan yakin produk-produk ini akan menarik perhatian mitra asing kami Untuk pertama kalinya pada tahun ini Perusahaan pertahanan Rusia Rostec akan menghadirkan lebih dari 250 item baru Termasuk lebih dari 40 item yang akan disajikan di Max Airshow 2019 Di antaranya adalah peralatan penerbangan, onboard elektronik, mesin peralatan jalur penerbangan Versi ekspor Su-57 berbeda dari jet tempur generasi 4++ dengan multifungsi Otomasi dan tingkat intelektualisasi, proses-proses kerja tempur yang tinggi Kemampuan manuver yang super dan karakteristik lainnya Pesawat angkut militer ringan IL-112V adalah modifikasi ekspor dari pesawat IL-112V Yang dikembangkan untuk Angkatan Aerospace Rusia dan merancang untuk mengangkut Kargo darat udara dan airdrop, kendaraan, amunisi, dan personel Pesawat ini memiliki opsi pekerjaan yang serba guna Kemampuan yang diperluas untuk pengangkutan kargo Kemampuan operasi 24 jam dan keunggulan kompetitif lainnya